Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Humaira Mustiqasari NIM 2015-7076 Disini saya akan mempresentasikan Representasi perempuan dalam iklan aks versi bidadari Latar belakang dari presentasi saya ini adalah Iklan termasuk salah satu unsur komunikasi masa Sehingga iklan atau advertising Dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi non-personal Mengenai suatu organisasi, produk, service Atau ide yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu pesan iklan harus dibeli Non-personal menunjukkan bahwa iklan melibatkan media masa Seperti televisi, radio, majalah, serta koran Yang dapat mengirimkan pesan kepada masyarakat dalam waktu yang bersamaan Iklan merupakan bentuk promosi yang dikenal dan menarik untuk dibahas Karena iklan mempunyai jangkauan yang luas Iklan menjadi instrumen promosi produk yang sangat penting Terbilang lagi, untuk sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa ditunjukkan untuk masyarakat luas Saat ini bentuk iklan yang menarik yaitu iklan yang menggambarkan Atau merepresentasikan tentang perempuan sebagai objek seks dalam laki-laki Dalam situasi otoritas dan dominasi atas mereka Dimana terdapat nilai yang ditanamkan oleh pengiklan produk melalui tayangan tersebut Yang menunjukkan postur tubuh perempuan dan kecantikan dalam iklan Maka bukan hal baru jika dalam iklan Masa kini cita perempuan bertubuh seksi dan berparas cantik menjadi sasaran untuk mempromosikan suatu produk Meskipun dalam produk untuk laki-laki Misalnya dalam produk aks ini Banyak sekali versi-versi iklan yang ditunjukkan melalui model perempuan yang bertubuh seksi dan menarik Selanjutnya adalah rumusan masalah Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi Dapat kita ambil rumusan masalahnya menjadi tiga Yang pertama adalah bagaimana rasu presentasi perempuan dalam iklan aks Kedua, apa pengaruh penggunaan model perempuan dalam iklan aks terhadap daya tarik konsumen Ketiga, mengapa dalam iklan aks selalu menggunakan perempuan dalam mempromosikan produknya Dari tujuan penelitian saya ini dapat mendeskripsikan Jadi tiga, yaitu mendeskripsikan pandangan laki-laki dalam representasi perempuan dalam iklan aks Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan model perempuan iklan aks terhadap ketertarikan konsumen Ketiga, mendeskripsikan peran perempuan dalam iklan aks pada promosi produk Selanjutnya adalah cindawan pustaka Yang pertama adalah iklan Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling banyak dibahas oleh orang Dikemukakan oleh Morrison 2010 Periklanan merupakan mengumumkakan suatu pesan penjualan yang sepersuasif mungkin kepada calon pembeli Yang paling tepat atas suatu produk berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya Dikemukakan oleh Santoso 2002 dalam Mufari 2015 Menurut Moriarty, bahwa iklan adalah sebagai bentuk komunikasi berbayar Yang menggunakan media masa dan media interaktif untuk menjaga audiens yang luas dalam rangka menghubungkan sponsor yang jelas dengan membeli atau audiens sasaran Dan memberikan informasi tentang produk, barang, jasa, atau segagasan Selanjutnya adalah perikanan dan komunikasi masa Perikanan mengutamakan penggunaan komunikasi masa Komunikasi masa, menurut Onong, adalah komunikasi melalui media masa modern Yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas Siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada umum dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop Menurut Georgiogel Bern, melihat komunikasi masa sebagai produksi dan distribusi Yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan Serta paling luas dipunyai orang dalam masyarakat industri Perikanan dan komunikasi masa mempunyai relasi dalam media dan masyarakat Perhatiannya terhadap media digunakan di masyarakat dan berpengaruh secara simbolik Iklan termasuk dalam komunikasi masa yang berperan penting dalam media masa Yang ketiga adalah periklanan dan komunikasi pemasaran Menurut Kotler dan Keller, mendefinisikan komunikasi pemasaran Sebagai sebuah lembaga yang menginformasikan, mempersuasikan, dan mengingatkan konsumen Atau secara langsung maupun tidak langsung Tentang produk brand yang mereka jual Komunikasi pemasaran seringkali kita kenal dengan promosi atau strategi promosi suatu perusahaan terhadap produk tertentu Komunikasi pemasaran ini sebuah upaya untuk menjadikan kegiatan promosi perusahaan Mendapatkan citra konsisten bagi konsumen Dalam upaya tersebut menuntut agar pesan dari iklan promosi tersampaikan dengan bersamaan Dalam suatu waktu dengan media yang sama untuk mendapatkan posisi yang sama di mata konsumen Yang keempat adalah representasi Representasi bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dipahami secara kultural Dalam pembelajaran bahasa dan penanda yang bermacam-macam atau sistem tekstual secara timbal balik Representasi merupakan suatu bentuk usaha konstruksi Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia Melalui representasi makna diproduksi dan dikonstruksi Ini terjadi melalui proses penandaan praktik yang membuat sesuatu hal bermakna suatu menurut Wibawa 2011 Yang kelima adalah feminis Kaum perempuan tidak ada atau direpresentasikan dalam stereotip-stereotip yang didasarkan pada daya tarik seksual maupun kinerja domestik Berbagai representasi kultural maupun perempuan di dalam media masa dianggap bekerja mendukung dan meneruskan pembagian kerja seksual yang sudah umum diterima maupun di konsepsi-konsepsi ortodok feminitas dan maskulinitas Perempuan dalam iklan Perempuan adalah sosok yang halus dan lembut serta memiliki nilai menarik untuk dijadikan sebagai objek iklan Sehingga perempuan dapat dijadikan sebagai model untuk memperkenalkan produk pria Untuk menarik dan menimbulkan efek penasaran terhadap hal layak penonton iklan tersebut dengan produk yang diproduksi Budaya populer yang telah menarik perhatian kaum feminisme adalah iklan dari representasi perempuan di dalamnya Masjab feminisme ini dikatakan berurusan dengan bagaimana stereotip peranan jenis kelamin dan di media mengukuhkan stereotip itu di dalam masyarakat yang lebih luas Kaum feminisme sendiri menjadi kritis terhadap kemajuan yang diraihnya Perempuan dan iklan di sini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang kritik feminis budaya populer Dan beberapa hal yang menjadi persoalam dalam berbagai pendekatan feminis dalam kajiannya Ini akan menjadi metode penelitian Dari metode penelitian ini yang pertama Tipe penelitian Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif Dengan menggunakan teknis dalam iklan melalui analisis dari pandangan pria dalam menanggapi perempuan yang terdapat di iklan produk AX Analisis deskriptif dengan penelitian ini untuk menggambarkan ketertarikan konsumen terhadap representasi perempuan dalam iklan AX versi Bidadari Lupa Diri Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan iklan AX versi Bidadari Lupa Diri sebagai batasan penelitian Untuk melakukan penelitian terhadap representasi perempuan dalam iklan dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji Serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mengetahui ketertarikan terhadap iklan tersebut Yang terakhir adalah teknik analisis data Peneliti akan melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap representasi perempuan dalam iklan AX yang mendeskripsikan tentang peranan perempuan dalam iklan secara sistematis Penelitian dilakukan di kalangan mahasiswa berkisar umur 19 tahun hingga 22 tahun Narasumber dalam penelitian ini dipilih dalam dengan menggunakan teknik wawancara dengan membahas menggunakan bahasa yang mudah dipahami Dengan target narasumber adalah mahasiswa Fikom dengan kisaran umur yang ditentukan dengan memulai menunjukkan iklan AX tersebut Kemudian melakukan analisis dari narasumber terkait dengan ketertarikan iklan tersebut dalam produk iklan yang ditayangkan Sekian terima kasih